Tank yang paling besar disini Tuh, 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 ada lagi tuh Paringnya besar-besar sekali guys Sudah pernah liat apa yang mau makan? Apa yang mau makan? Belum, belum Bawa air tawar saiz jumbo Kali ini aku akan ajak kalian pergi ke dunia air tawar Yang ada di Taman Mini Indonesia Indah Dan kita sudah sampai di lokasinya Kita akan masuk, kita akan lihat di dalam Akan ada ribuan jenis ikan Langsung aja kita masuk Kita lihat di sebelah sini dulu Baru masuk kita bisa lihat arowana nih Ikan siluk merah, Red Arowana Ini dia bandit Ini ukurannya kira-kira ya 70 cm lah Satu meter kurang ya? Kurang dari satu meter Tapi udah mulai keliatan merah-merahnya ya temen-temen ya Ini kalau ditambah lampu yang merah makin jereng lagi nih Ngomong-ngomong nih, ikan arowana Weda punya loh Aku waktu itu beliin Weda Masih hidup? Masih hidup, cuman kecil Tapi dia punya silver Ya ini kita baru lihat satu Kita cepat aja Di sebelah nih ada Black Ghost Dan di sini Black Ghost-nya besar-besar bandit Ikan hantu, Black Ghost Black Ghost ini kalau kita beli di toko-toko ikan tuh Biasanya saiznya kecil-kecil di bawah 10 cm Tapi di sini sudah 25 cm-an rata-rata Dia suka gini sembunyi di antara bebatuan Antara ranting-ranting Pisau buah dia ya? Seperti pisau buah Kita jalan lagi ya Ini kelihatan banget nih dari tanknya Bulat seperti ini guys ya Ini namanya ya temen-temen ya Namanya ikan dispus Nah ini ada 4 jenis di sini ya Ada macam-macam Ada yang merah, ada yang garis-garis Sama ada yang warna biru Tapi yang biru aku belum lihat Wow, ini bagus dia di sini temen-temen Berarti lampunya ada di daerah sini tuh Nyala puningnya ya Dan dia ini tipikalnya tenang Tidak merusak tanaman Jadi cocok kalau mau dijadikan Hiasan di ruang tamu ini bagus sekali Di sini ada ikan koki Mas koki Ini macam-macam loh Jenisnya kokinya di sini ya Tapi ini yang kepala singa Ini kepala singa yang ini Ciri-cirinya di bagian kepalanya Ini banyak seperti gel-gelnya ini Ini kali Masih ada gel-gelnya Jadi kalau ikan koki juga banyak ya Morknya jenis-jenisnya gitu Ada oranda Rancu Macam-macam gitu Di sebelah ada apa lagi Bandit? Ini ada ikan torpedo merah Ikan torpedo merah Lihat Bentuknya seperti torpedo ya Wow, berenang ke sana-ke sini dia Cuman kemarin aku baca komen Banyak banget yang tanya Gimana nasib kura-kura Bandit? Katanya Maaf Dibuang sama Bandit guys Bandit jahat banget Bukan Pak Memang sudah ajalnya Pak Kita belikan lagi ya Luke ya Kita belikan dia lagi ya Kali ini kita belikan 10 ekor 2 ekor jahat saya gagal Guys, kalian komen guys Kalau setuju kita belikan lagi Bandit ikan Ikan Ya ikan kasih yang ganas dia Enggak Yang polet biar dia ngerawat Terus gitu Ini teman-teman sekarang aku ada di bawah pintu masuk sebenarnya Tapi ini adalah tank yang paling besar disini Dan isinya tuh ikan besar Ini gangiskan ya Lihat Yang tadi aku bilang Aku punya ukuran kecil 20 cm Disini udah 1,5 meter nih Hiu itu gak? Iya betul Ini hiu air tawar ya teman-teman ya Ini tapi dia jinak ya Dia diem Biasanya kalau gangiskan tuh hobinya berputar Oh ada pari Oh ini parinya, pas banget guys Ini tulisannya Pari Leopold Ini dia Tuh 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 Ada lagi tuh Parinya besar-besar sekali guys Oh ini gede banget ini Ini ada ikan hitam besar sekali teman-teman Kekliatan mungkin di kamera ya Karena warnanya hitam tapi ukurannya besar sekali Ya disini macem-macem ya Ada baung, ikan geng... Ah ini ikan gengiskan nih Ikan gengiskannya Yang tadi tuh Yang gede banget gitu ya guys ya Ini arwana pino Yang tadi kita udah ketemu RTC-nya belum ketemu Bandit Kita cari ini Ini dia guys Ini Si Weda juga punya Waktu itu aku belikan Weda ini Weda ini Ini ikanmu Weda disini Besar banget Satu meter Dua puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Gila ini semuanya ikan-ikan big size ya guys Gede-gede banget Dan ini bisa berenang itu Keren banget Kita jalan lagi Gila ini banyak banget guys Ikan-ikannya guys Ikan gurami Bandit Cuman biasa di restoran Bener yang Kalau kalian maka tuh gurami terbang tuh Tau gak? Tau? Kita beli di dateng Maka gurami terbang ini guys Ini ikan gurami biar temen-temen tahu Jangan makan-makan doang kalian ya Ini bawa gurami angsa Kita jalan cepat aja temen-temen Banyak nih Ini gurami lagi Gurami blue safir Jadi gurami aja tuh Jenisnya banyak Ini apa ini? Oh ini ikan cupang Iya semua cupang ini Bagus banget guys Lihat Nyala gitu Kuning-kuning Kayak neon gitu Sepang-cupang semua itu apa Bandit? Disudut Sepat Ikan sepat guys Sepat madu Loh ini blue gurami tau Bandit Ikan gurami biru Ada sepat madu juga Ada juga sepat laris Laris Berarti bagus buat jualan ya Laris Melariskan dagangan Kita masuk lagi guys Ini ke area yang lebih luar Area tengah ya Ada banyak kolam dan tank-tank disini Yang pertama disini kita akan lihat Ikan raksasa Bandit Ini adalah ikan Arafaima ya Jumbo big size Ukurannya 2 meter temen-temen Lihat Sangat amat besar Dan disini ada beberapa ekor Yang kita lihat sudah 2 nih Ini kalau ngangkat harus 3 orang ya Pak ya Kayaknya gak kuat juga sih 3 orang Ini beratnya luar biasa Dan ini kalau hidup aslinya di sungai ya Bisa sebesar ini bahkan bisa lebih besar lagi Dan dia ngapain diam-diam gitu Bandit Tidur siang Tidur siang Boleh 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 Bandit Ada apa yang di sebelah sini Bandit Kosong Bandit Mereka tembus sepertinya ya Ini aku yang donasi Donated by Luki Enggak ini Luki Hakim Berarti bisa guys Kalau aku mau donasi ikan disini Nanti ada channel youtube Etudis Ardana Siapa yang setuju guys Ini baru ikan Ikan dan buaya Pergabungan ikan dan buaya Pergabungan ikan dan buaya nih Aligator Platinum Warnanya silver-silver Mengkilap gitu Platinum ini Bandit Bukan Albino Jelah ini keren banget Kalau tank ukuran besar Ditaruh di tengah-tengah Ruang tengah gitu Bagus banget guys Dan ini bening ya Gak perlu background Ikan silu Mirip banget sama arowana ya Ikan silu jardini North Saratoga Lihat Kalau dilihat Bentuk shape-nya persis arowana Bedanya di pipinya itu ada kembung-kembungnya tuh Dia tidak merespon guys Kalau aku sukanya ikan-ikan yang bisa merespon Ini arowana supret Ini arowana mahal Bandit Bisa Harganya puluhan juta Sampai ratusan juta Dikambil aja kalau gitu Bawanya gimana Ditenteng gini Ternyata silu itu yang memang arowana loh Ini lihat Bandit Ikan silu golden arowana Bandit gimana kalau kamu aku kasih arowana Bandit Yang gampang-gampang dulu lah Pak Kalau ngasih Arowana gampang Tinggal filter nyalakan Kasih makan sehari sekali lagi Dan arowana Arowana Kura-kura lagi Saya masih penasaran Pak Penyutu Kalau agak lama itu seberapa dia Kura-kura aja meninggal Bandit Guys kita udah ketemu sama Mas Hassan ya Tadi saya dari depan Baru lihat sampai disini Sekarang kita kemana nih Pak Sudah pernah lihat Arapa Imam makan? Arapa Imam makan? Belum Makannya apa dia? Kita disini ngasih makannya Ikan emas yang sudah dipotong Pak Ikan emas yang sudah dipotong Ini sekarang dia makan? Karena berhubung kakak dateng Kamu siapnya spesial Makanya Nanti kita lihat video Boleh 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 Kita mau lihat feeding Arapa Imam Seberapa banyak kalau dia makan Pak? Bisa ngasih sehari 2-3 kg Satu hari 2-3 kg itu banyak juga sih Aku baru lihat kepalanya ya Beneran kayak buaya loh Besar banget ya Ini kalau orang awam Gak bisa ini pelihara di rumah sebesar ini Ini kebetulan pas makan Sorenya juga Pak Makan sore Coba kasih lihat ke kamera Ini ikan apa tadi Suri? Ikan emas yang sudah dipotong Coba kita lihat ya Oh harus masuk ya Biar lebih ekstri Guys tapi kalau kalian datang kesini Gak boleh kasih makan apapun ya guys Gak boleh Coba Karena kalau siapnya gue ada jadwal ya Oh ada jadwal Jadi bisa lihat ya Wow Iset Kenapa dia marah bang Lu dikasih makan malah marah Kaget aku guys Mau coba kak? Kalau makan gitu ya galak ya Iya Keren banget Dia makannya kayak koronadut Gila guys Ini aku baru pertama kali Lihat apa lagi memakan Bener Weda pasti seneng banget nih Gila guys Keren banget guys Ini pengalaman ya Ini video mahal guys Kalian like video ini temen-temen Subscribe Ini apa namanya? Kolam ekosistem guys Kolam ekosistem Kita bisa naik dari atas dulu kah Disini biar kita turun dari bawah Oke kita naik dulu katanya Kita bakal gak akan kasih lihat semuanya Jadi temen-temen bisa tetap datang kesini Bisa rasain experience juga Guys di lantai duanya kayak gini guys Kayak dibuat seperti di alam sungguhan gitu Guys jadi disini ada beberapa jenis ikan ya Dicampur disini ada arwana Itu temen-temen lihat arwana ya Arwana silver Ada ikan koi Tadi ada Apa namanya? Tontoro Tortoro kan? Tortoro disitu Terus ada ikan nila juga Kalau yang banyak orang pelihara di rumah ya Ini ya koi Koi ini banyak di rumah-rumah Dan ini belum besar banget ukurannya ya Nanti bisa tambah besar lagi ya Aku jarang-jarang lho lihat Arwana tuh dicampurnya sama ikan koi Iya guys Jadi ini kan Ada pembatasnya cuma batu aja nih Sedangkan airnya turun Kadang-kadang kalau ada ikan lompat Katanya langsung dievakuasi dibalikin lagi Karena beda size ya bahaya Yang bawah ukurannya jauh lebih kecil Ini makannya pelet semua gak sih ya Butiran-butiran Di sini buka setiap hari gak bro? Buka setiap hari kak Buka setiap hari temen-temen Yang mau datang dunia air tawar Di taman mini Indonesia Indah Kalau kalian datangnya di weekend Ada show Feeding piranha Feeding arapaima juga Tapi di rumah kamu pelihara ikan apa bro? Kalau saya di rumah Ikan yang biasa sih kak Apa tuh? Ada lohan sama diskus Lohan sama diskus Ini RTC lagi temen-temen Seperti di kolam utama yang besar tadi di depan Kemarin saya beli kecil segini bro Saya kasihi temen Ikannya Weda guys Ini ada banyak banget ini RTC-nya Kolam segini dengan jumlah Ikan sebanyak ini gak apa-apa bro? Gak apa-apa kita ngelak Tuh ya guys Ada yang tidur Gak ada yang tidur Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Tujuh ekor ya Yang saya lihat Lihat nih RTC ya Red tail catfish Jadi ketika kecil Ekor merahnya gak kelihatan Semakin besar Ekornya bakal jadi merah Nanti kita lihat di belakang yang Piranha-nya Ayo Temen-temen Wah dia langsung kabur Kalau Piranha tuh nge-respon dia cepat sekali Nah ini size-nya lumayan besar ya Itu buat feeding Piranha tuh Ada kawatnya Inilah dia ya Piranha ini lumayan ganas Temen-temen jangan coba-coba masukin jari lah Kalau yang belum tau Langsung Cepet banget ya kalau makan Dia bisa penuhin Sampai seluruh area Dari bawah sampai atas Cuman dia termasuk seorang penaket juga Takut ya? Dia berananya bareng-bareng Kalau sendiri gak ganas dia bang Kadang kalau kita turun aja dia minggir Dia kalau turun Piranha-nya minggir Minggir bang Dia tau kamu yang punya disini Kecuali mungkin kalau Ini kan mitosnya ini bener Kalau kakinya kita berdarah Masuk itu baru di Nah kalau itu kebuktiin kan dia Karena dia Mium aroma Hamis Hamis darah ya? Ada silat gak bang? Ada coba Jangan bisa ya Percoba aja pak Guys ini ikan buta guys Jadi gak punya mata semua ikannya Punya mata cuma ketutup aja pak Punya mata tapi ketutup Iya Tapi dia bisa lihat bro Sensor Pakai sensor Makal berarti sensor Guys lihat ya Ini semua ikannya Matanya tertutup Jadi mereka berenang Hanya pakai sensor saja Ini alligator ya Tadi di depan ada yang platinum ya Ini juga ada Ini ada yang platinum lagi Ada juga yang jenis lain Guys kalau kalian mau support ya guys ya Nanti mudah-mudahan kita punya tempat baru Kita bikin mega tank Gini guys kita campur Kita kalahkan tuh Irfan Hakim Ini ngeliatnya gitu Bikin adem Disini gak ada yang campur gitu bro Yang dicampur Tentu-tentu yang digapur aja pak Oke Kita lanjut Guys ini ada ikan jelawat guys Ini dia predator juga? Enggak Enggak Ini dia makannya pelet Makan pelet Banyak banget disini ikannya Dan rata-rata ukurannya udah besar-besar Karena ini tempatnya udah lama ya bro Tapi ada gitar juga punya Terindukasi makan jagung juga Masih makan jagung Kalian popcorn Jadi salah satu kenapa Teng itu cepet kotor ya Karena pakan ya Bisa kebanyakan Bisa pakannya mengandung bahan-bahan tertentu gitu Itu apa luki? Kau Baung gergaji pak Kan? Baung gergaji Ikan baung gergaji Sirip sampingnya tuh kayak Bodinya tuh ada gergajinya bener Aneh-aneh disini ikannya guys ya Ikan tuh kalau kita pelajari semua jumlahnya ada Ribuan mungkin lebih puluhan ribu kali Kita lihat nih pari Ini efek cermin kali bikin gede Gede banget loh Coba aku lihat ya Saisnya 70 cm ada ini teman-teman Dan ini tuh termasuk ikan dasar ya Ikan lantai Jadi kalau kalian bikin tank Ada ikan bawah, ikan tengah, ikan atas Nah ini salah satu ikan bawah Bro kalau stingray punya gak bro? Lalu kurang ada kan? Manta, manta Gak ada Ini ada ikan bocil nih sini man Ikan cana nih Oh gabus toman Ini makin cana bro Iya Ayo mental bagus Kalau gigit kaca tambah nilai dia Itu barnya hitam-hitam pekat tuh Bunga-bunganya udah mulai ada sedikit tuh Di setengah bawah Ini size besar ya 60 cm lebih size-nya Wah ini serang nih Tire track hill sama silih api Beda motif ya teman-teman Lihat ya Yang satu motifnya kayak bulat-bulat gitu Yang ini yang garis-garis Ada aja Ini rata-rata satuannya dapetnya dari mana Di akhirnya ada dari sumbangan Ada juga kita beli kan Beli dan sumbangan Ini apa lagi? Coba ikan ini gini-gini Bawa air tawar Bawa air tawar Size jumbo Size-nya sudah Sekitar 70-80 cm ini Bener lah Aku bilang sih karena tempat ini tuh Udah lumayan lama ya usianya Jadi ikannya juga udah membesar ya bro Kayak gini bro tau usianya gak? Kalau untuk usia pasirnya kita gak tau Tapi di atas 10 tahun Di atas 10 tahun teman-teman Ini arah paima lagi teman-teman Eh tadi kita lihat di depan Yang di feeding sama bronya Itu kita lihat dari top view ya Dari atas Sekarang kita bisa lihat side view dari samping Tebel ya Dan tinggi badannya ya Selain panjang Mau coba turun gak? Ini Mau? Jangan pak Lucky Next time aja pas Kalau turun ngapain mereka? Iya Pegang-pegang Kalau untuk pegang paling pegang badan Ya next time ya guys ya Kita siapin mental dulu Pak Dil Deal? Deal Ini kan seperti badak itu pak Kita kesini lagi Berenang dengan ikan Berenang dengan ikan Oke Berarti jangan kesini lagi Pak Dil Iya pak Gila tuh serem banget mukanya Wow Serem banget maksudnya pak Tuh ngeliatin tuh Guys ini ada sidat Ikan sidat Namanya sidat anjing Baca gak? Kenapa disebut itu? Sidat anjing Indonesian Short-Feed eel Dia bobo aja gitu Kayak belut Sebangsa belut bukan dia? Iya Il kan belut Ini kita lihat salamander guys Kita lihat Mana dia? Kita lihat Karena warnanya abu-abu Jadi agak Oh ini dia Kok gambarnya putih bro? Tadinya albino Coba-coba Guys ini dia guys Salamander guys Tuh Warna abu-abu Tuh gerak-gerak dia Gila di sebagian sininya tuh Tuh Salamander Gila ini kalo kita buatin konten Satu-satu Bikin tank kayak gini Bikin tank kayak gini Bagus banget Gila ini settingnya Bagus banget guys Kalo dirumah punya satu ruangan Gini enak kayak balik ya? Pasang AC Udah nongkrong Tinggal tambahin TV Main game Gila Yang penting tuh Ngerawatnya sanggup gak? Itu doang sih Masalahnya Ganti airnya capek Jadi ini ikan-ikan Dari seluruh Indonesia Betul Dikumpulkan disini Dan settingnya juga unik-unik Nih kayak gini Bikin rumah-rumahan Oh jadi settingnya Karena ikan Bali Settingnya Bali Tanah lot gak? Iya 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 Provinsi Bali Ini dari Yogyakarta Gini ya Ini dari Bali Dibuat model konsep Tanah lot Kata Bandit Betul Mana dia ikannya loh? Ini katanya kecil banget gak Ini nih Itu di pojokan tuh? Gini banyak ya? Iya Ada umpun juga Tuh ikannya kecil sekali temen-temen 5 cm tuh Ini apa bro Yang nempel-nempel Ternyata masuk Hewan mengganggu Hama Sebenernya Belum taruh ini ya? Ini belum di Biasanya sore Langsung kita bersihkan Guys kita lihat Ini ada tera juga Disini ada 2 tera Disebelah situ ada tera Disebelah sini ada tera lagi Ini ada lengkap nih Sebenernya ini ada misting-mistingnya Cuman lagi bermasalah ya? Iya iya Guys ini tuh Semuanya bisa Apa? Nyemburin air percikan Kecil gitu ya Jadi bagus Mau bikin yang atasnya Semuanya seger gitu Ya aku suka nih guys Sebenernya yang konsep-konsep begini Jadi setengah aku buka Kita bisa lihat Dari bagian bawah air Dan atas air Kombinasi antara hewan Dengan tanaman ini Kalian kalau bikin begini Tipsnya dari aku tuh Bikin Seperti Orang gak ngerti mah di sungai dipancing-pancing aja ya Iya Ini contohnya Mahal dia ya? Ya karena langka ya Pak Kita masuk ke area budidaya Bukan budidoremi Jadi untuk apa ya? Pembesaran peranakan gitu Biasanya ada beberapa ikan Yang dari belakang kita budidaya Kita pindah ke sini gak? Jadi ikan-ikan yang kita budidaya Jadi ini ikannya Di budidaya lah istilahnya Di breeding dan dibesarikan disini gitu Guys ini ada patin albino Sama patin biasa Bentuknya kepalanya kayak gengiskan juga Satu saudara ya Ayo ya Guys aku mau lihat lohan Ini lohan Farhan Gembil Kepalanya gundul nih Ganti Farhan Oh gak bisa diajak main ini Kalau disini ikan-ikan punya nama gak bro? Enggak sih gak Nama aja namanya Gak bisa diajak main ini Gak gak punya wayang-wayangan ikan itu Oh iya bener Pake wayang-wayangan ikan Tapi ini cencu ya temen-temen ya Oh udah mau dia Lohan ini juga Dia harus sendiri-sendiri ya Jadi ini tanknya terlalu besar untuk dia nih Bodinya masih M Jadi sayang Seharusnya bisa tambah lagi mungkin 5 ekor lah Itu ada gengiskan lagi Sama seperti di depan tadi Ikanku Ikan gengiskan Ini kalau segede-gede berapa tahun bro? Kayaknya masih di atas 10 ya? 10 tahun? Berarti masih lama Syukur Saya takut gak bisa melihara Saya punya bro Tapi baru 30 cm Ikan Oscar temen-temen Ikan Weda ada banyak disini ya Yang putihnya guys Ada lagi yang hitam Yang hitam bagus loh Cincinnya itu nyala Warna merah Merahnya ini nyala seperti lava Ini ikan manfis Ini ikan hias ya Ikan biasa ini Akuarium rumahan bisa Lucu banget bentuknya Ikannya gepeng gitu Segitiga Ini ikannya apa bro? Bisa kebalik gini berenangnya? Lanit, lanit Ini kalau orang berenang namanya Gaya punggung Kenapa lu ketawa-ketawa gitu? Gak lucu banget Luki sampai ketawa ngakak-ngak gitu Ini Pikachu nih Ada yang emas Ada yang batik Wah itu udah balik normal ya Nah ini udah balik normal Namanya ikan Sinodontis kumis besar Ini namanya Ini altifron Kalau yang itu ikan siri kuning Ikan altifron Yang ini ikan Bendera ekor kuning Iya bener Ekornya kayak bendera Garis-garis gitu Sekali lagi temen-temen Aku gak kasih lihat Semua ikan yang ada disini Supaya kalian juga bisa dateng kesini Merasakan experience ya Ini salah satu tank gabungan katanya Guys ini ikan kaos kaki Piranha tuh juga digabung disini Nah itu ikan dolar kak Ikan dolar Bentuknya mirip piranha Kilap-kilap gitu Ini ikan neon muluk? Bukan beda Ya beda bentuk Tapi ikan neon juga Mana ya? Yang tembus pandang? Yang putih yang putih Ikan apa namanya bro? Ikan kaca Ikan kaca Ikannya tembus pandang Keren bed disini kan ikannya guys Banyak banget jenisnya Kapan ya kita bisa punya tempat begini guys ya Doakan guys Kita punya rejeki kita bikin Tempat yang banyak tanknya juga Guys lihat guys Ikannya Bentuknya jorok manit Ini apa sih bro? Ini belut sawah kan? Belut sawah Albino Yang biasa di lalapan-lalapan itu Tapi itu kan yang biasa Ini yang albino Lihat tuh Dia diem aja ya Ini kan palmas yang biasa dipelihara juga Sama temen-temen yang pecinta ikan Mereka gabung di tank predator nih Kalau kita beli yang ukuran kecil ya Ini udah gede Ini panjang 40 cm disini Yang itu lebih besar lagi Tuh-tuh gerak dia guys Dihomongin gerak dia Itulah dia temen-temen Masih banyak lagi ya Tadi di belakang yang kesekip Kalau kalian mau datang Lanteng aja sendiri Pokoknya kita support terus dunia Satwa, animal Semua termasuk ikan-ikanan Semoga makin berkembang Sayangi kalau kalian pelihara Terawat dengan baik Terima kasih